Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Kakak Tiri meninggal, Zazkia Sungkar inginkan ini. Kakak Tiri Zazkia Sungkar dan Sireon Sungkar, Jamilah Sungkar mengembuskan napas terakhirnya pada Sabtu 31 Maret 2018, akibat sakit autoimun yang dideritanya. Kesedihan dan kehilangan masih sangat dirasakan Zazkia hingga kini. Di tengah duka yang melanda, Zazkia Sungkar pun ingin sekali menunjukkan wajah sang kakak. Sayangnya, itu tak bisa dilakukan istri Irwansyah. Lantaran Jamilah Sungkar tak mengenakan hijab. Itu diungkapkan Zazkia Sungkar di akun Instagramnya, Minggu 1 April 2018. Ya Allah rasanya pengen banget pajang foto almarhumah kakak kami tapi gak tega pajang awrat almarhumah, tulisnya. Zazkia Sungkar pun mendoakan agar sang kakak bisa tenang di alam kuburnya. Semoga dengan doa teman-teman semua dilapangkan kuburnya, dihapus dosanya, tambahnya. Tak lupa, Zazkia Sungkar pun mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah ikut mendoakan mendiang kakaknya. Terima kasih banyak semua, doanya untuk almarhumah kakak saya. Inalilah hiwa inailah hiro ojun. Alohumagrif laha warham hawa afihi wafuan ha, tulis Zazkia yang kemudian diunggah sebagai foto Instagram. Sebelum meninggal dunia, Jamilah Sungkar rupanya sempat tinggal di rumah Zazkia Sungkar selama sebulan. Hal itu diceritakan Fani Bauti. Di rumah Zazkia sebulan, dia ikut yoga, biar badinya bagus, dan napasnya enak, terangi Bunda Zazkia Sungkar. Jamilah Sungkar meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Amsterdam, Belanda. Kabar ini disampaikan langsung oleh sang ayah, Mark Sungkar melalui akun Instagramnya. Tanggal 31 Maret 2018, tepat pukul 13.45 waktu Amsterdam atau 18.45 waktu Indonesia bagian Barat. Jamilah, anak saya, DRS. AMC Amsterdam telah menghadap yang maha kuasa. Alaw akbar. Mohon doa semoga almarhumah diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima semua amal baiknya. Amin, tulisnya. Terima kasih.